Terganggunya arus lalu lintas di Jalan Mula Warman akibat adanya pengerjaan jembatan sudah lama terjadi, apalagi saat bulan ramadhan lalu. Namun pemerintah kota Tarakan menjanjikan jika pengerjaan jembatan tersebut akan segera dirampungkan di tahun ini juga. Dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Van Dariansah, secara teknis sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri pihaknya telah melakukan pengecoran pada dudukan jembatan. Usai melakukan pengecoran dibutuhkan waktu satu bulan agar hasil cor menjadi keras, sehingga ia mengestimasikan sebelum Desember 2021 ini pengerjaan akan selesai. Namun jika kondisi cuaca mendukung, maka tidak menutup kemungkinan pada bulan Agustus akan selesai. Lebih lanjut, Pandariansah menjelaskan pengerjaan jembatan ini juga sebagai upaya penanganan banjir yang kerap terjadi jika curah hujan tinggi. Nantinya lebar jembatan akan ditambah, yang sebelumnya 3 meter menjadi 10 meter. Untuk diketahui, perbaikan jembatan ini menggunakan APBD Tarakan dengan sistem multi-years. Perbaikan jembatan tersebut sempat terhenti beberapa bulan dikarenakan pihaknya melakukan pergeseran pada jaringan internet dan listrik yang ada di lokasi tersebut. Itu kemarin dilebarkan, ditinggikan atau bagaimana Pak? Dilebarkan. Dilebarkan untuk salah satu penanganan banjir Pak? Iya, karena itu kecil, akhirnya kan terputar-putar di jalan Mula Warman itu tidak turun-turun. Awalnya lebarnya berapa Pak? Lebarnya kita 3 meteran. Sekarang menjadi? Kurang lebih 10 meter. Yedidah Pak Kondo melaporkan. Terima kasih telah menonton!